Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Merawat ayahnya yang lumpuh Kisah anak usia enam tahun ini menyentuh Sahabat sejuta kisah Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga Tentunya menjadi karunia yang begitu indah dari Tuhan Apalagi jika anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sangat baik Dari segi fisik maupun sikisnya Di dunia ini ada beberapa anak yang ternyata durhaka pada orang tuanya Tapi tak sedikit anak yang begitu sayang, berbakti, dan rela melakukan yang terbaik bagi orang tuanya Berapapun usia anak tersebut Seperti anak berusia enam tahun asal negeri Tirei Bambu Cina berikut ini Melansir dari laman oditi sentral.com Anak berusia enam tahun ini Berasal dari Ningxia Cina Meski usianya masih sangat belia Ia rela merawat sang ayah Yang sedang sakit lumpuh Dengan penuh cinta dan kasih sayang Anak ini bahkan selalu berusaha Memberikan yang terbaik untuk sang ayah Kisahnya mampu menyentuh hati jutaan orang Yang mengetahuinya Bagaimana tidak Di usianya yang masih sangat belia Ia telah melakukan yang terbaik Dengan penuh kasih sayang Cinta Dan kesabaran untuk sang ayah Ayah si anak Tian Hai Cheng 38 tahun Menderita lumpuh Setelah mengalami kecelakaan mobil Pada tahun 2014 lalu Sedangkan sang istri Wanita itu meninggalkannya Bersama anak laki-lakinya Yang berusia enam tahun Belum lama ini Dengan kepergian sang istri Tian kini tinggal bersama Sang anak gadis Yang masih berusia enam tahun Alih-alih merawat Sang anak yang masih belia Tian justru dirawat oleh Sang anak Anak berusia enam tahun itu Memasak Mencuci Dan membereskan pekerjaan rumah Dengan sangat baik Dalam video yang beredar Anak itu bahkan Membantu sang ayah Naik ke kursi rodanya Menyuapinya makan Hingga menyelimuti sang ayah Saat pria itu tertidur Atas apa yang dilakukan sang anak Tian kini lebih bersemangat Untuk sembuh Dengan segala Keterbatasannya Ia berjanji Akan memberikan Yang terbaik pula Bagi putrinya tersebut Pria itu Sangat beruntung Telah memiliki Buah hati Yang begitu sayang Dan peduli padanya Jangan lupa Jangan lupa Nantikan kisah terbaru Dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.